Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, terungkap tugas sehari-hari Praka Rizwandi Manik alias Praka RM yang menganiaya hingga Imam Mashkur 25 tahun tewas di Aniaya. Praka RM yang merupakan Paswamres ini tidak bertugas melakukan pengawalan melekat kepada Presiden maupun Wakil Presiden. Hal tersebut diungkapkan oleh Komandan Paswamres, Majen TNI Rafaela Gerana Dabai pada Senin 28 Agustus 2023. Rafael mengatakan Praka RM merupakan anggota Paswamres dari polisi militer yang mengurus motor patroli pengawalan atau patual. Di sisi lain, Rafael mengatakan Praka RM sudah ditahan di Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan dan memenuhi kepentingan penyelidikan. Apabila nantinya benar-benar terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Paswamres, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Klonel Irsyad Hamdi Bey Anwar mengatakan saat ini ada tiga orang yang ditahan. Satu di antaranya yakni Praka RM, sementara dua lainnya bukan berasal dari Satuan Paswamres. Ketiganya diduga melakukan penculikan terhadap Imam Mashkur, seorang warga asal Aceh. Mereka mengetahui Imam menjual obat-obatan yang diduga ilegal kepada warga sekitar, ketiganya mengaku sebagai pihak polisian. Terduga pelaku juga disebut-sebut meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga Imam. Namun karena permintaan uang tersebut tak dipenuhi, Imam kemudian dipukuli hingga babak belur. Benar pula video Imam tengah berada di dalam mobil dan dipukuli di bagian belakang tubuhnya. Sambil mengucapkan selawat dan kalimat takbir, Imam kemudian terus meringis kesakitan. Orang tua Imam juga disebut sambil sempat berbincang dengan terduga pelaku. Mereka bahkan diancam akan membunuh anaknya bila tak diberi uang 50 juta rupiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!